Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hampir satu kloter koper Jemaah Haji Indonesia kedapatan membawa air zam-zam. Kali ini petugas tidak membongkar koper mereka, melainkan mengembalikan ke hotel Jemaah. Selengkapnya dilaporkan Yusra Ismail dari Makkah Arab Saudi. Yusra, bagaimana nasib koper Jemaah Haji Indonesia yang dikembalikan ke hotel, apakah tidak bisa diangkut ke dalam pesawat? Ya, berdasarkan dari hasil pemantauan kepala seksi layanan kedatangan dan kepulangan Jemaah Haji Indonesia, daerah kerja bandara, kemarin sudah ada 297 koper Jemaah dari 360 koper Jemaah milik Jemaah Kloter SOC 4 atau Solo 4. itu harus dikembalikan ke hotel para Jemaah karena kedapatan membawa air zam-zam. Pihak bandara dari hal ini dari Airgate yang akan, yang bekerjasama dengan Garuda Indonesia dan juga pihak dari Kasian Pool Dakar Bandara dan juga Dakar Mekah bersepakat untuk mengembalikan seluruh koper Jemaah ke hotel para Jemaah untuk dibongkar kembali oleh para Jemaahnya sendiri karena bisa dikatakan hampir 90% dari 360 koper para Jemaah itu berisikan air zam-zam hanya 63 koper yang lolos screening dan hal ini tentunya akan menghabiskan banyak waktu bagi para petugas di bandara untuk membongkar koper satu persatu sehingga dibuat kebijakan untuk dikembalikan koper kepada Jemaah dan Jemaah sendiri yang membongkar kopernya masing-masing untuk mengeluarkan air zam-zam ataupun barang-barang terlarang yang akan masuk ke koper di bagasi pesawat. Hal ini tentunya cukup membuang waktu namun berdasarkan perkiraan jam penerbangan hal ini masih cukup waktunya karena itulah dibuat dua hari sebelum keberangkatan para Jemaah adanya penimbangan dan juga penyebutan koper para Jemaah kepada gudang dan sebelum masuk ke bagasi pesawat sehingga hal-hal seperti ini bisa diantisipasi jauh-jauh waktunya dan tidak terlalu menghambat ataupun menyebabkan delay pesawat penerbangan kepulangan dari Tanah Suci menuju tanah air. Berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Pelayanan Kedatangan dan Kepulangan Jemaah di Indonesia, daerah kerja bandara, eda yang tidak seril. Kepala Jemaah bahwa kami serius terkait dengan aturan ini. Aturan tidak boleh dimasukkan air zam-zam ke dalam koper itu murni karena safety regulation, itu yang pertama. Yang kedua ini bukan merupakan himbawan tapi melaksanakan ketentuan dari edaran yang dikeluarkan oleh General Authority of Civil Aviation. Daripada kita bermasalah di GID pada saat proses loading ke pesawat, lebih baik kita bermasalah di daerah. Nah untuk itulah, untuk memberikan edukasi kepada Jemaah bahwa kami serius melakukan proses ini, maka SOC 4 yang ada 297 yang terindikasi air zam-zam, kami kembalikan ke hotel, tempat di mana mereka menginap, biar mereka Jemaah sendiri yang membuangkan air zam-zam tersebut. Terima kasih informasinya Yusra Ismail, langsung dari Maka Arab Saudi, selamat kembali bertugas.